Intro Halo guys, apa kabar semuanya? Tentu kalian semua sehat-sehat aja Oke guys Kita akan buat perbandingan Xiaomi Mi Play Dengan Samsung G14 Dan kita mulai Dari Xiaomi Mi Play Xiaomi Mi Play mempunyai Dimensi 147.8x71.9x7.8mm Dan untuk beratnya sendiri 150 gram OS Android 9.0p Octa-Core 2.3GHz Cortex A53 Untuk prosesornya MediaTek Helio P35 12nm GPU Power FR GE8320 Oke guys Sekarang kita Lanjutkan ke Samsung Galaxy G14 Dimensi 161.4x76.9x7.9mm Beratnya sendiri Mencapai 165 gram OS Android 8.0x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7.9x7 disini lebih kepada Xiaomi Mi Play ya teman-teman karena Xiaomi Mi Play sudah menggunakan Mediatek Helio P35 dan kecepatannya lebih bagus di Xiaomi Mi Play ya dari segi internalnya Xiaomi Mi Play sudah 4GB RAM dan 64GB stroya sedangkan di Samsung J4 Plus 2GB RAM dan stroya 32GB jadi disini lagi-lagi lebih kepada Xiaomi Mi Play ya oke guys dan untuk layarnya sendiri Xiaomi Mi Play sudah menggunakan IPS LCD kapasiti touchscreen 16M color 5.84 inci 85.1 cm2 80.1% screen to body ratio untuk resolusinya 1080 x 2280 piksel dan 19 banding 9 rasio untuk kerapatan pikselnya 432 ppi multi-touch MIUI sedangkan di Samsung J4 Plus layarnya IPS LCD kapasiti touchscreen 16M color ukuran 6 inci 18.5 banding 9 rasio resolusinya 720 x 1480 piksel untuk kerapatan pikselnya 274 ppi HD plus jadi disini J4 Plus masih menggunakan layar HD plus jadi bagusnya di Xiaomi Mi Play karena sudah full HD plus multi-touch yes oke guys dari segi kameranya Xiaomi Mi Play dual kamera 12MP untuk kamera selfie 2.2 1.25 1.25 IUM PDAF tambah 5MP kamera depth sensor untuk kamera selfie-nya 8MP fiturnya LED flash 3.25 IUM PDAF sedangkan di Samsung J4 Plus 3.25 IUM PDAF single camera 13MP apacur 1.9 28mm wide fiturnya LED flash panorama HDR selfie kamera 5MP apacur 2.2 oke guys jadi disini dari segi kameranya lebih bagusan di Xiaomi Mi Play ya karena sudah dual kamera di belakang dan 8MP untuk selfie kamera dan untuk kejernihan kameranya lebih jernih di Xiaomi Mi Play dan kualitasnya juga lebih bagus di Xiaomi Mi Play ya dan di Samsung J4 Plus kameranya ya lumayan juga ya tergantung budget kalian gimana ya tapi kalau kalian mau lebih kameranya bagus berkualiti kalian boleh pilih Xiaomi Mi Play untuk sensornya di Xiaomi Mi Play sudah ada fingerprint, fast and lock, accelerometer, gyro, proximity, compass sedangkan di Samsung J4 Plus fingerprint tidak ada ya cuma ada fast and lock, accelerometer, gyro, proximity, compass untuk baterinya sendiri Xiaomi Mi Play masih menggunakan 3000 mAh sedangkan di Samsung J4 Plus sudah 3300 mAh ya jadi disini jelas untuk baterinya lebih awet di Samsung J4 Plus dan boleh bertahan lama ya dan menurut saya kedua-dua smartphone ini dari segi bodinya kedua-duanya sudah menggunakan polikarbonat campur kaca ya jadi di belakangnya kedua-duanya mengkilat dan dari segi prosesnya jelas lebih menang di Xiaomi Mi Play dan untuk internalnya juga lebih menang di Xiaomi Mi Play ya untuk J4 Plus cuman lebihnya cuma ada di baterinya saja ya oke guys jadi menurut saya setiap smartphone ada kelebihan dan ada kekurangan dan bagi saya sendiri untuk kejernihan screennya dan kualitas layarnya lebih bagus di J4 Plus ya walaupun di Xiaomi Mi Play sudah menggunakan Full HD Plus tapi kualitasnya lebih bagus di Samsung J4 Plus oke guys jadi itu menurut saya dan bagaimana menurut kalian silahkan berkomentar di bawah ini oke guys terima kasih selamat menurut saya